Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Materi geografi kelas 10 untuk subkade kali ini adalah jenis-jenis citra penginderaan jauh Citra penginderaan jauh atau biasa disebut citra saja Adalah sebenarnya bagian dari data inderaja Dan data inderaja itu secara umum dibagi menjadi dua Yaitu data digital dan data visual Data digital itu adalah data yang berupa bilangan atau disebut data numerik Data visual itu adalah data yang berupa gambar Data visual itu dibagi lagi menjadi dua Data citra yaitu data yang berupa gambar yang mirip dengan aslinya Yang dua data non citra itu adalah data gambar yang berbentuk baris, grafik, dan lain-lain Data citra inilah sebenarnya yang merupakan utama ya Hasil utama dari data inderaja dan akan kita bahas lebih detail di subkade ini Yaitu data gambar yang mirip dengan aslinya Jenis-jenis citra Citra dibagi menjadi dua yaitu citra foto dan citra non-foto Citra foto ada banyak sekali, saya pakai lima klasifikasinya Dan citra non-foto bisa diklasifikasi menjadi tiga Yang citra foto berdasarkan spektrum elektromagnetik Berdasarkan sumbu kamera, jenis kamera, warna kamera, dan juga wahana atau alat yang membawa sensor Yang kedua, berdasarkan citra non-foto dikelompokkan, diklasifikasikan ada tiga penggolongan Yang pertama berdasarkan spektrum elektromagnetik Yang kedua adalah berdasarkan sensor Dan yang ketiga adalah berdasarkan wahana atau kendaraannya Apakah perbedaan citra foto dan citra non-foto? Citra foto adalah, saya zoom Citra foto adalah gambar suatu obyek yang dibuat dengan alat kamera Biasanya diambil dari pesawat udara, drone, balon udara Hasilnya foto udara Yang ke ini, ini contoh citra foto udara Ini adalah produk dari foto udara Sedangkan citra non-foto adalah gambar suatu obyek yang dibuat dengan alat selain kamera Seperti scan atau scanning Dan biasanya memanfaatkan seluruh gelombang elektromagnetik yang jumlahnya sampai sembilan Mulai dari simak sinargama sampai citra radar Sedangkan pada citra foto itu tadi Spektrum yang digunakan biasanya hanya spektrum tampak Dan citra non-foto itu diambil dari satelit Dan hasilnya berupa foto satelit Ini contoh citra satelit atau foto satelit yang diambil dari luar angkasa sana Sederhana gambarnya tetapi bisa didetailkan atau disoom Sehingga hasilnya pun kurang lebih kedetailannya sama Kita mulai dari citra foto dan klasifikasinya Yang pertama menurut spektrum elektromagnetik yang digunakan Itu nanti dibagi menjadi lima ya Yang pertama adalah foto ultraviolet Dimana menggunakan spektrum ultraviolet Mulai UV dekat hingga 0,29 mikron Ini mampu mendeteksi tumpahan minyak di laut Jalan beraspal, jalan berasal terjedak dan batuan kapur Contoh produk dari foto UV atau ultraviolet Antara lain seperti ini Ini ya Di tahu yang warna keputih-putihan ini menandakan ada tumpahan minyak Yang tampak dari ruang angkasa sana ya Kemudian yang kedua foto portopromatik Menggunakan spektrum portopromatik dari saluran biru hingga sebagian hijau Dengan panjang gelubang 0,4 mikron hingga 0,56 Mampu mendeteksi pantai, jalaman laut sampai 20 meter dan lain-lain Ini produknya contoh foto-foto portopromatik Sampai di dasar lautan yang dangkal Yang ketiga atau yang C adalah foto pangkromatik Menggunakan seluruh spektrum tampak Mampu mendeteksi semua obyek di permukaan bumi Yang kelihatan juga oleh mata kita Ini hasilnya Yang keempat adalah spektrum inframerah asli Menggunakan spektrum inframerah Hasilnya foto inframerah asli Mampu mendeteksi jenis tanaman sehat dan tanaman sakit Kemudian yang ke-5 adalah Foto inframerah modifikasi Menggunakan spektrum inframerah dekat Sebagian spektrum tampak Dan antara lain bisa untuk mendeteksi tanaman Ini contoh foto inframerah modifikasi Yang kedua, klasifikasi yang kedua Yang kedua, citra foto adalah berdasarkan sumbu kameranya Ada dua Satu adalah foto udara vertikal Adalah foto udara bila sumbu kamera tidak lurus terhadap permukaan bumi Ini produknya ya Nah jadi tepat seolah-olah kita berada di atas dari obyek yang dibidik itu Yang kedua adalah foto udara condong Ini ada dua Agak condong dan sangat condong Agak condong bila mana Foto udara itu dibidik antara vertikal sama horizontal Miring Tetapi horizonnya tidak kelihatan Yang sangat condong Ini yang sangat condong Ini yang agak condong Ini yang sangat condong Bila horizonnya kelihatan Seolah-olah kita dari samping Padahal kita tetap dari atas Ingin jelas lagi Ini adalah contoh yang sangat condong Horizon Batas langit dan bumi kelihatan di foto yang sangat condong Agak condong, tidak kelihatan Yang ketiga, berdasarkan jenis kameranya Ini ada dua Foto tunggal adalah foto yang dibuat dengan kamera tunggal Jadi tiap liputan hanya mengandalkan atau menggunakan satu kamera Dengan sekali ciberatan satu lembar foto Ini ya kameranya tunggal Zoom, kamera tunggal Yang kedua adalah foto ganda atau foto jama Adalah foto yang dibuat dengan kamera lebih dari satu Untuk mengambil obyek pada waktu yang sama Ini contohnya Kamera ganda atau kamera jama Ini contohnya Dan kamera ganda atau jama ini Dibagi-lagi menjadi tiga pembuatannya Yang pertama multi kamera Beberapa kamera diarahkan pada lokasi yang sama Jadi suatu obyek yang dibidik Kita bidik dengan banyak sensor atau banyak kamera Banyak orang gitu ya Yang kedua kamera multi lensa Satu kamera dengan banyak lensa Dan yang ketiga kamera tunggal Berlensa tunggal Tapi dengan pengurai yang berwarna Empat berdasarkan warna kameranya Ini dibagi menjadi dua Satu foto warna asli Foto warna asli atau warna obyek sama dengan warna foto Ini contohnya ya Foto warna asli Yang kedua adalah foto warna semu Warna obyek tidak sama dengan warna asli Atau biasanya bisa diseran sebagai foto modifikasi ya Ini contohnya Kemudian yang kelima Berdasarkan wahananya Itu dibagi menjadi dua Yang pertama foto udara Foto yang dibuat dari pesawat Balon udara dan lain-lain Ini balon udara yang melayang-layang di udara Dengan tujuannya untuk mengambil atau membibik obyek Ini produknya foto udara Kemudian yang kedua foto satelit Satu foto udara Dua foto satelit atau foto orbital Foto yang dibuat dari satelit Satelit yang mengorbit di luar angkasa sana Kemudian dia membidik suatu obyek Obyeknya kita bisa saksikan Dan juga hasilnya adalah bisa detail seperti foto udara Sekarang yang citra non-foto Ada tiga klasifikasi Yang pertama menurut spektrum elektromagnetik yang digunakan Satu adalah citra inframerah thermal Yaitu citra non-foto yang dibuat dengan spektrum inframerah thermal Yang kedua adalah citra radar Spektrum yang digunakan adalah spektrum atau sinar radar Ini adalah tentu sumber tenaga buatan Karena bisa menjangkau hal-hal yang tidak tampak Dan yang ketiga adalah citra gelombang mikro Dan spektrum yang digunakan adalah gelombang mikro Dan juga citra sebagian dari citra radar Yang kedua berdasarkan sensornya Ada citra tunggal Citra yang dibuat dengan sensor tunggal Yang kedua citra multispektral Dibuat dengan sensor jama Terakhir citra non-foto berdasarkan wahananya Dibagi menjadi dua Yang pertama citra tirgandara atau airborne image Saya zoom Adalah warna yang ada di udara Ini contohnya dengan pesawat terbang Untuk membidik beberapa objek yang sudah ditargetkan Yang kedua adalah citra satelit Atau satelit atau space-bound image Ini memang orbit di luar angkasa Untuk membidik beberapa objek Dia akan terbang mengelilingi bumi Dan inilah ruhnya yang kita pelajari Dengan nanti hasilnya adalah citra yang kita pakai sehari-hari Citra satelit itu ada banyak penggunaannya Untuk mengindera planet Mengindera cuaca Kemudian satelit sumber daya alam Dan juga penginderaan laut Demikian jenis-jenis citra indera aja Silahkan bisa diikuti materi yang lain Terima kasih atas segala perhatiannya Mohon maaf atas segala kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh